kita hidupkan ya apakah benar ini blinking blinking itu lampunya berkedip bolak balik ya nah seperti itu ketika kita hidupkan kemudian di dalam ada suara terus dia error ya kita ulang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer kanon tipenya adalah IP2770 kasusnya adalah blinking blinkingnya seperti apa mari kita cek langsung saja kita hidupkan namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimalui oke langsung saja kita hidupkan ya apakah benar ini blinking blinking itu lampunya berkedip bolak balik ya nah seperti itu ketika kita hidupkan kemudian di dalam ada suara trek-trek gitu ya terus dia error ya kita ulang ya perhatikan suaranya ya nah seperti itu begitu kita hidupkan langsung ada suara setelah ada suara langsung dia blinking blinking itu lampunya berkedip bolak-baik seperti ini oke untuk mengetahui penyakit seperti ini kita cek lewat POCO computer juga ya atau laptop sudah saya hubungkan saya hubungkan di laptop ya ini kita klik kanan kita perintah nge-print ya printer properties kemudian printer test pack maka akan keluar errornya ya seperti apa nah ini muncul kode errornya ya perhatikan disini kode errornya adalah 6.000 ya biasanya kasus seperti ini itu terjadi karena ada sesuatu kesalahan ya yang diperbuat oleh usernya bisa karena dia menarik kertas dari atas ini kemudian dia error bisa juga karena mekaniknya sudah bermasalah seperti itu ya nah biasanya penyakit seperti ini itu bukan software itu bukan software ya ini blinking seperti ini bukan software kalau software itu dia 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 kode errornya 5.000 5.000 kalau ini errornya error number 6.000 nah ini beda ya beda kasusnya berarti kita harus membongkar printer ini ya kita bongkar kita matikan dulu ya matikan kita cabut dulu purpurnya nah ini kita buka bautnya ya bautnya ada 4 ini ini sini bautnya 1 2 3 4 4 ini ada 4 biji ya kita bongkar semuanya kita buka siapkan obengnya siapkan dulu obengnya oke kita buka terlebih dahulu ya kita buka satu persatu obeng apa yang namanya bautnya oke oke sudah terbuk lepas semuanya bautnya ya nah sekarang cara membukanya ya perhatian cara membukanya silakan tarik ini ya tarik ini dan angkat ya nah seperti ini ya angkat kemudian kemudian sebelah sini tarik kemudian nah terbuka ya sudah terbuka printer sudah terbuka ya oke ini penampakannya ya nah kita balik ya kita balik dulu printernya seperti ini nah ini ya sudah kita balik ini mekaniknya ya mekanik ini mekaniknya satu set ini ya satu set ini mekaniknya nah yang perlu kita lakukan adalah bagian ini ya bagian sini ini kan ada roda ya ini roda nah ini kita putar ya roda ini kita putar ya nah ini ini takang ya bahasa takang saya itu gimana ya terselip ya nah ini kita putar kita gunakan obeng ya supaya bisa berputar ini ya putar ini ya ini gara-gara kertas ditarik ya nah kita putar nah sudah mau ya sudah bisa berputar ya tuh nah ini tadi kerasing ya ini sudah bisa berputar nah ini sudah bisa bersanda seperti ini tadi dia menutup ya menutup di karet ini yang sandaran ini keras makanya kita bantu pakai obeng ini kita congkel ya ke atas putar ke atas ya dia sudah bisa nah sekarang ini sudah normal ya nah ini lihat berputar dia tuh ya sekarang kita coba tes ya coba tes hidupkan apakah sudah normal atau belum ya ini sering terjadi ya saya sering menemui saya sering menemui printer tipe ini kalau mekaniknya bermasalah itu yang saya lakukan ya ya oke sudah sih kita kita sudah colok kita hidupkan apakah sudah normal marah petulim ya nah ini sudah jalan kartritnya ya kalau tadi begitu dihidupi bunyi ada suara tek tek gitu langsung error nah ini sudah bisa jalan kartritnya ya nah perhatikan ini sudah tidak nyala bolak balik ya berarti ini sudah normal ya nah kita coba rakit dulu ya kita coba rakit kita coba rakit ya kita tutup ya oke sudah kita pasang kabelnya ya ini sudah saya pasang kabelnya kemudian usb-nya sekarang kita tes hidupkan ya nah disini ketahuan error atau tidak nah beda ya suaranya tadi sama sekarang kalau tadi begitu kita hidupkan langsung blinkingnya perhatikan lampunya nah ini sudah beda ya printer sudah indikasi normal ya kita pasang kertas dulu karena tadi sudah kita perintahkan nge-print ya print test pack ya tadi ya maka begitu kita konakan sama laptop printer ini akan nge-print ya nih ini muncul seperti ini kita oke saja perhatikan error error sudah tidak ada ya ini tanda masih printer reparing untuk printer kita tunggu ya lagi cleaning oke printer sudah nge-print ya oke sudah berhasil nah ini hasilnya perhatikan hasilnya sangat bagus ya tidak ada terjadi kesalahan oke normal demikian ya bagaimana cara nyerpis printer Canon IP 2770 kasusnya adalah error printing kemudian tulisannya error number 6000 semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati